Ia diminta memulai tradisi potong pantan. Ia dimotong sebilah kayu sebagai simbol untuk membukarin tangan, sehingga dengan pertolongan Tuhan, setiap tugas dan tanggung jawab bisa diselesaikan dengan baik. Prosesi berlanjut pada ritual adat tampung tawar, kemudian disambut pedang pora, serta ucapan selamat datang di Polres Kapuas. Saya mengucapkan terima kasih yang setelus-setelusnya, karena kerjasama yang luar biasa, energetikas yang luar biasa, dan politikas yang luar biasa yang terbangun antara kepolis dan pemerintah Kapuas. Pada Pak AKBP Gede Paseki, mulia Diana SIKMHB, selaku kepolisian baru, kami ucapkan selamat datang, selamat bertugas di Kapuas. Kami yakin sinergitas dan soliditas yang sudah terbangun akan tetap berjalan dan akan semakin baik ke depannya. Damang Selat, Manli mengatakan prosesi ini merupakan adat budaya Dayak saat menyambut tamu. Potong pantan memiliki arti terputusnya pantan, maka halangan dan rintangan hidup juga dapat diputuskan. Potong pantan artinya penyambutan daripada para tamu atau pejabat yang baru menjabat di wilayah Kapuas, disambut dengan tradisi yaitu adat budaya Dayak Kabupaten Kapuas khususnya. Yang dilaksanakan oleh damang kepala adat itu wajib mengerjakan, yaitu penyambutan tamu. Di situ ada macam-macam, yaitu setelah memotong pantan, menginjak telur supaya pendingin daripada mereka dijauhkan dari segala penyakit dan umur panjang. Ritual tampung tawar adalah cara mengucap syukur dan mengharapkan berkah, serta menolak bala atau musibah, sehingga saat bertugas sebagai Kapolres Kapuas bisa berjalan lancar. Dari Kuala Kapuas-Kapuas, Ridin Binti melaporkan.